Hai tinggal kalian cek nota cetak nota nah tampilannya seperti ini yang dibawah kalau ini enggak mendingan ya Coba kalau yang ini agak kagut juga nominannya besar kemudian belum rapi juga Halo selamat datang lagi di channel saya wafik ID di video kali ini saya mau berbagi tutorial yakni cara cetak struk bukti transaksi yakni transfer kemudian catatan transaksi ataupun pembelian di aplikasi yang kita sering gunakan yakni aplikasi buku warung jadi ini adalah salah satu aplikasi pencatatan keuangan ataupun catatan transaksi yang hampir semua pendegang menggunakan aplikasi tersebut dan salah satu fitur yang unggul adalah fitur cetak struknya Nah bagaimana cara cetak struknya kita langsung saja coba jika kalian sudah memiliki beberapa transaksi tinggal kalian cetak saja seperti ini di sini ada keterangan cetak struk ataupun cetak nota ini buti cetak struknya masih kaku menurut saya terlalu besar kemudian kalau misalkan ada transaksi keuangan atau catatan transaksi keuangan baik hutang pihutang ataupun transaksi harian kalian bisa langsung saja seperti ini nah disini ada seperti ini tampilan awalnya saya bisa zoom tinggal kalian cek nota cetak nota nah tampilannya seperti ini yang dibawah kalau ini agak mendingan ya Coba kalau yang ini agak kagut juga nominanya besar kemudian belum rapi juga tapi patut kita gunakan patut kita apresiasi salah satu fitur andalan dari aplikasi buku warung bisa untuk cetak struk Hai untuk di aplikasi lain kadang ada yang belum support sebenarnya disini ada fitur atau nota disini bisa menggunakan logo kita cuma sudah saya bolak-balik coba tetap belum bisa saja Hai padahal disini kita sudah tersimpan tadi sudah saya setting nah disini nah disini sudah ada logonya kemudian untuk pembayaran nah kita coba lagi sudah Ayo kita masuk ke pembayaran kemudian ini nah kita disini ada keterangannya Hai enggak ada keterangan untuk setting header ataupun logonya tinggal kita coba simpan perubahan tinggal cetak Hai nah seperti ini tetap saja belum ada logonya jadi sangat disayangkan jika belum ada logonya eh karena kalau belum ada logonya maka kita dipaksakan untuk menambahi logo seperti ini di kertas thermalnya jadi ya kurang kurang meyakinkan pelanggan saja kalau melakukan pembayaran Hai jadi mungkin nanti update update dari buku warung eh untuk perbaikan distruknya padahal kata-kata udah bagus dibawah juga udah oke cuma di bagian hidernya saja yang belum bisa setting nah mungkin itu video yang dapat saya bagikan jika kalian suka dengan video ini kalian like dan jika kurang suka kalian dislike Sampai jumpa di video saya selanjutnya